Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, akibat minimnya penerangan pada kendaraan yang ditumpanginya, seorang pemuda di Muara Sahung, Kaur, tewas ditabrak pengendara yang menggunakan kendaraan roda 2. Kejadian ini terjadi di jalan lintas Provinsi Bengkulu, Sumsel. Belum lama ini, warga kejamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, diebohkan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara sesama pengembuni motor roda 2 di jalan lintas Provinsi Bengkulu, Sumsel, tepatnya di kejamatan Muara Sahung, Kaur. Kejadian laka lantas ini dibenarkan ke Polres Kaur AKBP Yuriko Fernanda melalui kanit Gakum Satlantas Polres Kaur Ibda Suharyanto. Menurutnya, kejadian laka lantas ini bermula saat kendaraan yang dikendarai Solihin 49 tahun beriringan dari arah kejamatan luas yang hendak ke Muara Sahung menabrak bagian belakang kendaraan yang dikendarai Iqbal 17 tahun. Alhasil Ahmad Melian yang dibonceng oleh Iqbal terpental beberapa meter dari kendaraan. Karin Gakum menambahkan kedua kendaraan yang sudah dimodifikasi tersebut mengalami kecelakaan akibat kedua kendaraan dalam kondisi gelap yang dikarenakan tidak memiliki lampu. Korban Ahmad Melian saat itu langsung dievakuasi oleh warga KRSU Dekaur. Namun nasib berkata lain, korban pun meninggal dunia. Sepeda motor beriringan, berjalan, beriringan untuk pengendara Jupiter berandung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda yang terlibat kecelakaan tiga orang untuk penumpang sepeda motor Jupiter dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia. Informasi yang diperoleh, kedua kendaraan tersebut sudah diamankan saat lantas Polres Kaur. Sementara untuk korban lainnya, saat ini sudah menjalani perawatan intensif DRSU Dekaur. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arsyah, TVRI Bungkulung melaporkan. Terima kasih telah menonton!